Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel skripsi Pisa di video kali ini kita akan membahas mengenai pemilihan terbaik pada pemilihan model terbaik pada regresi data panel nah ini video yang akan kita bahas tapi sebelum itu silahkan di subscribe telpidahulu channel ini agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate tentunya ini akan bermanfaat sekali bagi kalian dan khususnya bagi mahasiswa seperti yang kita ketahui saat melakukan regresi data panel ada tiga pendekatan yang pertama ada pendekatan common effect models yang kedua ada fixed effect models dan yang ketiga ada random effect models dari ketiga model itu tentu kita harus pilih mana yang terbaik atau model yang terbaik itu yang mana nah yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara menentukan model yang terbaik untuk regresi data panel kita nah akan ada tiga tes ya akan ada tiga tes tiga pengujian yang pertama ada uji chow yang kedua ada uji houseman dan yang ketiga ada leg range multiplier atau LM nah kita akan bahas satu-satu uji ini dan ini merupakan video pengantar kepada tutorial regresi data panel yang sudah saya buat sebelumnya yang mudah-mudahan di video ini bisa membuat kalian paham ya untuk pendekatan model regresi data panel kita bahas yang pertama ada uji chow atau chow test uji chow ini adalah uji untuk memilih model yang terbaik antara common effect dan fixed effect jadi mana yang terbaik antara common effect atau fixed effect itu kita gunakan uji chow atau chow test nah kriterianya seperti ini ya apabila nilai probability lebih besar daripada alpha atau 0,05 ya nilai probability lebih besar daripada 0,05 maka pilihan yang terbaik adalah common effect kemudian apabila nilai probability lebih kecil daripada 0,05 ya lebih kecil daripada 0,05 maka model yang terbaik atau yang dipilih adalah fixed effect jadi uji chow ini untuk memilih antara common effect atau fixed effect ketentuannya seperti itu oke kemudian yang kedua ada houseman test atau uji houseman oke ya uji houseman ini digunakan untuk memilih model antara random effect dan fixed effect jadi random effect dan fixed effect mana yang terbaik maka kita lakukan uji houseman ketentuannya adalah apabila nilai probability lebih besar daripada 0,05 ya lebih besar daripada 0,05 maka yang dipilih adalah model random effect dan sebaliknya kalau misalnya nilai probability lebih kecil daripada 0,05 maka yang dipilih adalah fixed effect models oke ya itu uji houseman kemudian yang ketiga ada uji leg range multiplier leg range multiplier ini atau yang disingkat LM ini untuk menguji atau mana yang lebih baik antara common effect dan random effect nah ketentuannya adalah kalau misalnya probability lebih besar daripada 0,05 maka yang dipilih adalah common effect kalau probability lebih kecil daripada 0,05 maka yang dipilih adalah random effect nah jadi kalian harus lakukan uji itu untuk menentukan model mana yang terbaik diantara model common effect, fixed effect, dan random effect untuk video tutorial cara pengujiannya saya sudah siapkan video dan sudah buatkan video lengkap ya dari awal sampai akhir silahkan di klik di link deskripsi yang sudah saya sediakan atau silahkan kalian search di channel ini itu sudah saya buat lengkap tutorialnya ya menggunakan e-fuse bagaimana melakukan regresi data panel dengan e-fuse dari awal sampai akhir itu sudah lengkap itu saja mudah-mudahan bermanfaat channel ini terima kasih sudah menonton like, komentar juga share agar video ini bisa bermanfaat lagi ke yang lainnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh